Intro Kondisi David Ozora perlahan mengalami kemajuan Meski masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Bayapada Sang ayah Jonathan Latumahina bersumpah tidak akan mengampuni penganiaya anaknya Yaitu Mario Dendisatrio dan kawan-kawan Melalui akun twitternya pada Rabu 22 Maret 2023 Jonathan mengabarkan jika sang anak sudah bisa merespon baik saat diperintahkan untuk menggerakkan badan Namun untuk kasus Mario Dendisatrio yang sudah membuat David Ozora babak belur Hingga mengalami koma tetap harus diteruskan Dalam unggahan di twitter Jonathan mengatakan tidak mau memberi maaf pada Mario Dendisatrio dan keluarganya Ini sudah hari ke-30 David Ozora dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh Mario Dendisatrio David Ozora terlihat sudah sadar meski harus dibantu alat pernafasan di lehernya Namun respon David Ozora pasca koma cukup menunjukkan perkembangan yang positif Meskipun harus berjuang keras karena kerusakan berat pada syaraf otaknya Terlihat David Ozora sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya Seperti membalikan badan ke kiri atau ke kanan Ayah David pun berterima kasih kepada netizen lantaran perkembangan David yang positif Dia kini berkat doa netizen Diketahui sebelumnya perkembangan kognitif David Ozora sempat diprediksi akan sulit berkembang Setelah syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak pegawai pajak Mario Dendisatrio Sehingga perkembangan kognitif tersebut di luar prediksi doter Netizen pun berharap kesembuhan David menjadi awal positif untuk bisa melawan Mario Dendis di pengadilan nantinya Sementara itu Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wistu Andiko Mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses kelengkapan berkas perkara Terhadap tersangka penganiayaan Mario Dendisatrio dan Shane Lucas Truno Yudo belum menjelaskan secara rinci Perihal berkas perkara keduanya dipisah atau digabung Sementara itu berkas perkara AG telah dilempahkan tahap 2 Kekejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 21 Maret 2023 Terima kasih telah menonton!